powernya wuuuh ini dia kamar mandinya ada anduk untuk dibawah terus ada sabun shower gel conditioner conditioning shampoo nah ini dia udah pake ini hand shower keren ini hotelnya baru satu tahun berumur dan dia kelas 3 bintang 3 ya bintang 3 tapi udah keren dan harganya tuh masih di bawah 800 ribu kalo diliat di google nyaman ini fairfield ini dia guys ini untuk ada hand soap kemudian kita dapet ini cotton bud lats sanitary shower cap dental dental ada untuk ke cukul jenggot sisir body lotion shower cap dan ini pake spray ada juga dan ini juga ada anduk lagi ini ada 2 berarti ada 3 nih ini untuk aduk muka kita lihat wah keren wah keren kita lihat ini sendalnya sendal hotel standar guys ini untuk emergency lamp ini ada ada listrika ada listrika mantep ini ada tempat kosok ini dia ini ada 2 panjangnya yang twin dan ini oh ini kayu nih ornamentnya wah wah bisa digeser wah mantep bisa di jadi bisa tembus pandang kalau begini ini bisa digeser atau untuk privacy ini bisa ditutup wah jadinya begini guys tuh dan disininya kita lihat ada 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 telepon kemudian kita dapet ini pensil notes jamnya ini alarm nih ya GBL wow untuk master semuanya lampunya mati ya ini ada 3 tombol untuk lampu ini berarti nah ini dia ranjangnya seperti ini guys ini empuk juga sih wah dapet dapet bantal palanya dua lagi ini ornamennya tiker-tiker nah ini adalah tempat kerja dan ini dia kuncinya dia dapet ini kita bawa sendiri cuma ini gratis dia dapet english breakfast ini dia tagnya keren camo line camo mile camo mile nescafe ini kalau ini standar kalau misalnya ini tehnya oke dan dia dapet dua gelas untuk nanti bisa bikin teh atau kopi ini dia adalah tv-nya ada kaca juga disitu lampunya dan ini bisa ke balkon gimana caranya caranya cari tahu sih ini cari tahu sih bagus ya apa namanya airnya keceng oh iya wih di aduh mandinya enak ini susah tadah caranya tahu oke ini secara keseluruhan guys menurut gue dengan harga di bawah 1 juta atau 700 ribuan ini hotel enak banget ntar kita lihat fasilitas yang lain ya besok lagi sambil makan ternyata ini ada switchnya kalau untuk membuka harus dibuka dulu baru kacanya bisa dibuka dan ini ada balkon balkon guys reviewnya ke bawah wah kolam renang kolam renangnya memanjang ke arah sana gak terlalu besar tapi lumayan cukup untuk renang ya apa ya kayak bantal-bantal gitu nah ini hotelnya memanjang jadi resepsionisnya itu itu di ujung sana kita jalan sampai kemari besok kita akan lihat ya viewnya juga ke bawah kita lihat nah ini guys pagi-pagi view kalau ngam renangnya tuh oh ternyata itu tempat duduk jatuh emang memang sengaja ditarus itu supaya orang bisa duduk dulu oh ini ada kursinya kursinya di di apa dalam kolam renang konsepnya keren konsepnya keren asik nih jalan jalan pagi nih ke depannya nah ini dia lorongnya ini lorongnya ini lorongnya ini panjang ini lorongnya ini panjang ini bentuk bangunannya emang memanjang sih belakang kurang banget karena di Bali itu memang tidak boleh ada bangunan yang lebih tinggi dari pura ini ini lihat tangga coba kita lihat lihat tangga ya sebenarnya kemaren itu lewat sangat lucu ada juga lift turun lagi coba kita cek liftnya tadi sampel apet lah sampel ini juga ada tuh oh ya guys panjang banget sampingnya yang memiliki yang yang sudah juga yang 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 dan yang dan tidak yang saat naikin kita ke gede ya nyampe Lofi restoran meeting room gym oh ada gym juga ada restroom ada room swimming pool alfresco pool bar restroom oh ini dia swimming pool nya jadi kita shootnya dari lantai 2 sebelah sana nah ini nih yang kursi-kursinya tuh yang di atas kolam rang dan dia lobby nya smoking room boleh eh bukan lobby ini apa namanya balcony ini bulbar tempat makannya masukkan dan rafi-raafi selamat menikmati selamat menikmati ini kamarnya kita datang bagian resepsionis kita lihat sini ada gong ini gongnya bunyi guys pagi ada komputer untuk internet dan ada beberapa dan ada beberapa dan ada beberapa dan ada beberapa hotel atasnya ya itu di pinggir sungai ini ini sungai apa ya tapi ini kalau kita jalan terus ke sana belok kanan kita menyusuri sana itu akan tiba di pantai pantai kuta kali sebelahnya ada rental motor gampang jadi oke guys terimakasih sudah nonton jangan lupa klik komen like dan subscribe sekarang gue mau jalan-jalan sampai ketemu kembali wih keren semuanya terima kasih terima kasih terima kasih